Ini antusiasnya terbagi dua, satu antusias yang betul-betul ingin turun lomba dengan label Presiden Cup, satu lagi antusiasnya mau refund Karena jauh-jauh hari Pak Boy sudah menginformasikan bahwa ada satu pedok yang refund tiket Awal Pak Boy nya, di satu sisi untuk informasi selanjutnya diteruskan John Beaver Kenapa dirubah yang kemarin Sabtu minggu akhirnya nggak ada? Itu bentar, hanya alasan untuk biar lomba lebih rapi atau ditanya nggak ada ini Ini lucunya, ini lucu buat gue bang Udah refund lu, ada statement baru, nggak tuntas pada akhirnya Karena ketika Pak Boy membuat statement, sedikit ya gue ulasnya ke depan Bahwa refund tiket ini, ini clear bang sebetulnya Ini ternyata kan nggak clear Ditambah, itu kenapa harinya bisa nggak ada? Culing ASBR terus berkicau Dan akhirnya kita berada di bumi perkemahan Cibubur Dimana tanggal 18 Desember, kemarin hari Minggu 2022 di penghujung tahun droh Di tempat inilah, hingar-bingarnya masih terasa banget Hujan, badai, kemewahan lapangannya, gegab gemita pemain disini Padatnya areal ya kan Dipenuhi sama kicau mania dari seluruh Lusantara Dan gue salut sama Bang John Beaver yang hari ini juga pada akhirnya kita janjian Oke, mungkin sedikit banyak pada akhirnya ini menjadi salah satu bentuk klarifikasi Dalam arti kata, yuk kita cari informasi sebenarnya Cuma kan kita tahu Proses Piala Presiden, Presiden Cup yang ke-6 ini memang perjalanannya sudah berdarah-darah sebetulnya Betul, betul Sudah menguras energi dan emosi Ya Itu mewakili kecamanian maupun mewakili dari tim kepanitiaan Ya, betul Berawal dari Di undur Covid Covid Harusnya terselenggara itu di tahun 2019 Ya Akhir kalau nggak salah ya Tertunda bagaimana 6 lapangan itu full bro Pesan tiket saat itu Karena gue sempat pesan tiket Bang Nah, terus? Habis? Habis Habis saat itu Tiba-tiba Tunda Lega dong gue Ya Maksudnya gini Yang kemarin gue pesan tiket Nggak dapet mungkin Nanti kalau Covid-Covid ini selesai bisa dapet Ternyata Covid juga ini sudah Merarut-larut Sudah di luar logika kita saat itu kan Nggak nyangka juga sampai 2 tahun Bahkan sampai sekarang Itu kan belum dicabut kebijakan bahwa kita masih harus mengikuti progress Masih Mau diselenggarakan saat itu Setelah Jipi Ya Indonesia Gue pesan tiket lagi 2021 ada? Itu masih 6 lapangan Nggak ada juga Gue telepon by mode by mode Mau tiket yang berapapun Kalau nggak salah kan itu ada yang tiket 5 juta Tiket 15 juta Kalau nggak salah ada kan? Apapun tiket murai Mau yang berapapun Tolong kasih info Misalnya harga tiket 5 juta Nanti ada lebihnya nggak ada masalah Iya Iya Bukannya Kami mau diminta gue menawarkan bahkan Iya Wih Antusias emang luar biasa pada saat itu ya Nggak jadi lagi Nggak jadi lagi Tinggi lagi Covid Tinggi lagi Covid Itu aduh Ini Bahkan waktu itu gue dengan Kang Odel Bang Odel bikin Apa ya Meyakinkan teman-teman bahwa Tidak akan diundur Akan diselenggarakan Seminggu Setelah Setelah MotoGP Mandalika Ternyata Setelah Mandalika Jakarta nggak bisa lagi Iya Wah kacau 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 Lonjang ganjing Karena apa Covid sudah mulai menurun drastis Kita sudah hidup normal Lomba-lomba dimanapun Temanya Besar atau kecil Tersenggara Iya Puncaknya Ada Di Piala Raja Event kolosal Berarti Pak Boy Pak Boy udah nggak ada alasan lagi untuk menunda ini Bener Makanya Brosur diperbaharui tuh Diperbaharui Jadi gue Repisi Bukan 6 8 Ah Gilanya nih Pak Boy Ini gila Dari 8 pengen 6 Ah yang penting terselenggara dulu Janji Presiden Cup ini Kita bikin seperti biasa Presiden Cup yang dulu-dulu Empat aja gitu kan Makanya keluar brosur baru Nggak kita bicara yang ke-8 Pak Boy gila disini Apa tuh Kalau bukan kegilaan Pak Boy Nggak bakal Bikin 8 lapangan Tiket 100 juta mercy Belum waktu itu Cuma gocap Iya gocap Terus naik lagi Mercy segala macem Mau dibikin Parkir timur Ya Amsyong lagi bro Amsyong lagi Ya gimana kicomannya Nggak gelisah Ya itu Sangat wajar lah Masing-masing Orang punya Pandangannya Sendiri-sendiri Yang gelisah Yang minta Rifan Karena tertundanya Terlalu lama Itu banyak kebutuhan Masih berjalan Sebelum kita membahas masalah Sinfan tiket ya Kegelisahan dalam arti kata Bukan masalah uang tiket Kita bicara hobi Bang disini Oh iya Dunia tempat orang buang-buang duit Sorry bro Ya Kita bukan investasi nabung Terus besok kita akan nabung Iya Dapat bunga bank katakanlah Bunga operasi ini buka Betul Ya kan Mengerikan memang belanja tiket Ada yang 50 juta 40 juta Hobi Menyalurkan hobi Uang lebih Ya Main nggak sih Gue kan begitu Ya keraguan disitu ya Keraguan kegelisahan ada disitu Nah Kegelisahan ini makin kacau pada akhirnya Sudah tidak Murni lagi Ini ke dunia hobi Pada akhirnya mereka Berpikir untuk rugi Ya Untuk mengikuti event ini Ya mohon maaf Ada Ya Dengan Itu hanya Pak Boleh Gue rasa yang tahu Perhitungannya Bila kan orang senior Pada mengerti banget Dirubahlah ke 4 lapangan Sebetulnya itu resiko banget Resiko banget Kenapa Yang dari awal dibuka 6 lapangan 8 Enggak 6 dulu dong Ya udah abis tiketnya Tiba-tiba direduksi menjadi 4 Belum lagi ke 8 Tambah dong orang transfer Udah ada pemesanan pasti Karena udah dibuka Dengan yakin akan diselenggarakan Ya Tiba-tiba direduksi menjadi 4 lapangan Ya Lah yang 2 lapangan ini kan Padahal Buat tiket gue pasti lebih Ya Betul Betul Berfikirlah mereka refund-refund tiket Ya itu emang kenyataan Ya kenyataan Sampai terselenggaranya Sampai terselenggaranya kemarin 4 lapangan Ya Gak bisa dipungkiri Terjadi Kalkulasi yang Miss lah Menurut Bang Boy ya kan Karena Ada harapan-harapan yang Tidak diduga-duga Itu tidak terrealisasi Terus Uang Real Di lapangan itu Banyak yang ngeripan Tuker ada lebih tuker Yang tadi dibilang itu Ya kan Jadi Di Kita Wang Ketika pembelian tiket itu Gak terlalu banyak 8 Waktu hari H kemarin ya Hari H Jadi Terjadi Sekurangan lah Dalam Memberikan hadiah Nah Jadi begini sebetulnya Ini hal teknis kan sebetulnya Pak Boy udah menguasai disini Untung ruginya Sponsornya seperti apa Pak Boy udah paham banget Ya kan Cuma masalahnya Ya kan Kegelisahan ini Makin kemari Makin banyak kompor bro Dalam arti kata Kalau gue sih Belanya bukan kompor Bang support Support Untuk menggaungkan Menggaungkan Negatif Ataupun positif Pada akhirnya Even itulah yang terangkat sebetulnya Ya kan Ya Ya masuk akal juga Ketika Pak Boy juga dengan yakin Dan Nah ini hebatnya Pak Boy Gue bisa meyakinkan kita Bahwa refund tiket ini Lu jangan khawatir bro Memang tertunda-tunda Pak Boy juga gue yakin Gak untuk mata Ada burunya mungkin Udah mati Ya ya Ada mungkin burunya udah gak kondisi Ada yang mungkin Udah transaksi kemana-mana Orang balik tiket juga kan Itu hak peserta sebetulnya kan Dan Dan akhirnya Gue salutnya Kawan gue Sahabat gue Bro Bang John Weaver itu Berada di sana Dia menjadi tim sukses sebetulnya Bahkan Pusat informasi lah Bang John Weaver Jadi kebijakan-kebijakan Tentang refund ini Bang John Weaver Banyak peranan lah disitu Yang pada akhirnya Ya mohon maaf juga Dia sempet nangis bro Tuh Artinya nanti kita cita Inronologisnya Ya soalnya begini Dengan Semangatnya teman-teman kecamannya Dengan beberapa event Piala Presiden KP ini tergelar Ini kan memang Sudah Tidak bisa kita Pungkiri Tidak bisa kita bantah Ini adalah Lebarannya kecamannya Betul Betul Ditunggu-tunggu Dari seluruh Penjuru Nusantara Bahkan Teman-teman Asia Tenggara Yang punya hobi burung Ini menjadi barometer Indonesia Indonesia Ada yang hadir Dan karena permintaan mereka Juga banyak yang hadir Dari Singapura Kemaren Malaysia Ada yang hadir Dan terus Ini kita ke Fokus Pembicaraan kita Intinya mulai bro Ya Apa tulik Hari Minggu kemarin Persiapan lu bang Dari hari Jumat Sabtu Minggu Atau bahkan Sebelum lu pasang ganteng Segala macem Lu udah Ini dong Prepare banget Prepare Kru apa segala macem Hadiah Jadi gini Ya biar Sekedar informasi juga Mulai dari 8 6 Itu Gue Nilik Sama sekali Nggak ada keterlibatan Apa-apa Oh di sisi lain yang tadi gua bilang gua juga baru hadir di bagian dari kepanitiaan dianggap itu yang pas ketika empat lapangan fix empat lapangan rubah brosur rubah brosur yang tiket satu juta hilang ada kan enggak ada nah terus ya gue bukan militan bahasanya kalau di gua nih ya bahasa gue bukan militan tapi gua ketika dikasih job atau beban kerja betotal gua total gua mau acara ini sukses dalam otak gua cuma itu aja mau militan gimana orang baru brosur terakhir ya saya kan ya orangnya total total sebatas profesional aja ya profesional disitu gitu ya gua nanya gimana ya lu bukan cuci tangan kan mana ada cuci tangan kayak airnya ini lu total disitu ya total gua nah itu tapi nggak militan nggak militan karena militansi itu kan dengan berjalannya waktu brosur baru berapa lalu juga kaget lu ada disitu banget kan gitu cuma begini bang ketika itu akhirnya jadi di buperta eh nggak jadi Senayan ini antusiasnya terbagi dua satu antusias yang betul-betul ingin turun lomba dengan label Presiden Cup satu lagi antusiasnya morifan ya karena jauh-jauh hari paboy sudah menginformasikan bahwa ada satu pedok yang refund tiket dan gua ada di posisi mana gua selama ini nonton bro gue melihat tetap bergaul dengan temen-temen penggemar lomba lah kalau gua semangatnya saat itu gua mau datang Jumat itu gua mau dateng karena gua megang tiket nggak banyak sekitar 4.800.000 atau 4.900.000 4.800.000 tempatnya weh refund tiket cuan gobrol bagi dua dong omah yang punya tiket ada di lilan nih dengan catatan di sini kurang ajarnya John Beaver ada tuh temen kita tuh giri prakosa di video kan di share tuh di Facebook kan di grup-grup WhatsApp tiket yang satu juta dikasih yang di atas itu nanti wah gua bilang nih keos nih ya kan gua mau menyalahkan siapa di sini kan dalam sama dikata di satu sisi yang membuat statement awal Pak Bonya di satu sisi untuk informasi selanjutnya dituliskan John Beaver ya jadi gini kita bawa duit gua real nggak pernah tahu berapa duit yang dibawa gua ngawal bikin tertib oh iya 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 dong stok digital nggak tahu nggak tahu admin ada kan ya oke berangkat berangkat set kebijakannya satu juta ke bawah wah ribut tuh gua dua juta wah tiga juta gitu kan wah waduh kata gua ha ha udah ternyata yang satu juta ke bawah beres duit masih ada lah kan instruksinya habisin tuh duit kan gitu oke setelah komunikasi sama yang lain terus penasaran kan beberapa orang video banyaklah itu tulik ya pahamlah telepon Mbak B gua izin di loudspeaker nih anak-anak pada mono ada telepon gitu ya udah nggak apa-apa nah keluar lagi kebijakan pokoknya duit harus habis nah gua punya inisiatif oke 1 juta ke bawah 2 juta ke bawah Oh ya 3 juta ke bawah 4 juta ke bawah habis sepuluh duit lama bagaimana ya kalau karena pemikiran eh kita kita anggap kalau orang datang Rifan 600.000 1 juta ke bawah jauh-jauh kemari itu butuh banget ya pemikirannya disitu ya 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 kan ya kalau ada yang datang bawa mau Rifan 7 juta 8 juta lebih banyak orang yang nggak kebagian ya Nah itu kebijakan yang dijalankan bahwa eh ngawal ya Allah beres lah cuma maksud gua gini ya Pak ini kan pada akhirnya heboh ke Rifan tiket dulu ya ini kan hitung-hitungnya panitnya tahu berapa sih uangnya yang harus siapkan itu menurut gua nggak profesional banget itu ada semua datanya jadi gini pagi kita janji jam 10 ya kan ah ngambil uang cash selebihnya itu dari pagi gua sebagai saksi mata ada di situ dari pagi pagi hari Jumatni ya kan dua orang itu bawa data berlembar-lembar lu transfer via ATM Iya dua orang tuh admin pagi sampai menjelang Jumat itu transfer terseretestestestestestestestestes wangkes dibawa cuma ingin memenuhi janji yang sudah dikeluarkan statement walaupun pada hari itu dirubah lagi Sabtu minggu nggak ada refund ya kan karena fokus di lomba biar lebih enaklah melayani kecamannya dari seluruh Indonesia bentar Bopoto itu kan bahkan Pak Boy statement pertama bahkan untuk hari Minggunya juga tetap dibuka untuk refund tiket pedok statement pertama kenapa dirubah yang kemarin Sabtu minggu akhirnya nggak ada itu bentar hanya alesan untuk biar lomba lebih rapi atau ditengah ada ini kenyataannya Lik tanya teman-teman yang hadir pada hari Minggu itu ada yang Rifan aslinya aslinya bunyi sobat ya kita pilih lah maksudnya yang bener-bener memang alasannya pas banget gitu ya maaf-maaf kata pada waktu hari itu aja gua saksinya itu 10 juta di dibayar karena memang alasannya pas atau ya kita terima lah gitu kan dengan hati-hati gitu enggak masih gini Bang kenapa sih nggak antisipasi Oke tadi hari Jumat bilang ada uang kes ada yang tugasnya transfer transferin data yang sisa itu kan lu harus bisa sesuaikan data yang harus kita keluarkan misalnya kita butuh Oh ini ada 50 juta lagi lah tiketnya masih berkelaran mau refund gitu kan kenapa nggak bodit lebih misalkan atau dikurangi juga jangan terlalu jauh mungkin ada yang gariban hari itu janji Kenapa saat itu sampai kewas banget soalnya ya kalau masalah besaran duit yang ada gua sama sekali enggak ngerti gua dan pendataan kalau data sih komplit tapi memang kita ketika itu kurang orang kita ngerjain buat lomba aja itu jam 3 pagi jam 3 pagi gini sorry gue potong lagi alasan lu ini lu cuci tangan sih ini masalahnya gua kan cuci tangan sih ini masalah ini mau cuci tangan kayak cuci muka kayak terlalu dah bagaimana mungkin ya kan event yang sudah sering digelar tuh apakah alasan-alasan lu ini real atau hanya versi lu dibuat-buat gimana Bang menurut lu itu rilek itu real boleh ditanya ya gua nggak tahu siapa orangnya itu ada yang ngeripan ketiga hari minggu Sabtu pun ada nah memang ya kalau bicara masalah duit gua nggak ngerti ya tapi gua cukup paham bagaimana apa yang sudah dikeluarkan dengan tertundanya ya sireskap ini kita ngeluarkan biaya juga udah ratusan juta nih terus terang kita kenapa mundur dari Senayan ke Buperta pertimbangannya satu kita kalau mau gengsi tetap mempertahankan di sana biayanya berapa 350 juta sekarang wuih disini cepet kita udah dapat kamar ya dengan fasilitas yang oke itu banyak pertimbangan yang nggak orang paham gimana kita dulu udah ya booking angus 50% booking lagi angus 50% ya kan ah bikin tiket sudah tercetak ya tahu dong dulu udah ada tiketnya ya kamu siagamnya angada tanggalnya angus banyak biaya yang udah kita keluarkan eh dengan tertundanya bukannya maunya kita sebetulnya ini tertunda atau berlarut-larut ya ini bukan pembenaran kita atau saya pribadi ini nggak pas atau kita memiliki kesalahan dalam hal penyelenggaraan kemarin misalnya hadiah nggak tercukupi semua kita bukan mau cuci tangan dan bukan melakukan pembenaran kita mengakui juga kesalahan tapi kan sampai sekarang masalah hadiah itu masih terus prosesnya masih masih proses terakhir terakhir abet ya mungkin sekitar 25 barusan banjiriver menyampaikan bahwa ini ada kesalahan dan ada hadiah yang belum diserahkan di hari lomba ini segmennya beda lagi bro yang tadi sudah ya mudah-mudahan apa yang disampaikan banjiriver ini bisa memberikan informasi yang lebih tepatlah ya ini kita sekarang lebih lebih spesifik lagi kita bicara siapa yang salah siapa yang benar siapa yang benar siapa yang salah silahkan dinilai sendiri mau beropini apapun silahkan cuma ini yang pasti banjiriver terima kasih kembali sekali lagi mau mem apa ya mau kumpul sama kita menjelaskan versi banjiriver dalam orang dalam orang dalam ini masalah salah benar banjiriver telah mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh tim kemarin itu juga tidak benar tidak benar kita salah salah ini kan tingkatnya ada yang biasa sedang fatal ada dimana kesalahan kemarin ya kalau kita lihat dari video-video yang beredar tentang preskap ya ini utuh tentang preskap ya ya video yang disebar itu fatal tapi kesalahannya memang sepatal itu enggak enggak dong ah lo cuci tangan lagi aja enggak gimana enggak gimana enggak di media tertulis YouTube medsos ribuan ribuan bahasanya ya dong ya sama-sama lihat di video diitung dong itu ada berapa ribu ya maaf-maaf kata nih kalau menurut gua kalau boleh dihitung kita kita panitia punya dokumen komplit enggak